Tua, tiga, tuang aku lagi Tiga Juru boleh 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 lihat Wah gak kakala engine Oh ini mana pen Oke boy selamat menikmati selamat menikmati oke boy untuk fixen kemurah kemarin kita sudah pasang headlamp nya pasang lampunya speedometer nya dan prosesnya yang cukup lumayan panjang karena konsep modifikasi mobile look itu budget nya cukup lumayan murah sekantong daripada konsep modifikasi yang daily user yang tandar harian minimalis gitu boy seperti hal nya ini kemarin body belakang fixen out pakai body belakang ninja mono yang belum tonton videonya bisa tonton videonya di atas ini oke sebelum kita buat engine on yuk sekarang kita mulai eksekusi pasang knalpot nya aja terlebih dahulu boy karena knalpot yang paling pokok gitu boy oke untuk knalpot ya disini ada banyak opsi seperti aku sampaikan berikutnya sebelumnya untuk model samlong model biasa atau yang model gundeg seperti ini boy jadi kalau pakai samlong model cobra ini tuh kayak nggak cocok aja gitu boy kayak lucu aja gitu konsepnya gede knalpot nya kayak gini jadi untuk knalpot ini cocoknya dengan konsep-konsep modifikasi motor yang motor racing kemudian yang berbau-bau motor-motor full body namun motornya masih berbau racing boy nah untuk knalpot ledering nya kita akan pilih yang ini dia boy nanti tinggal pilih ya ini ada punya ninja punya CBR dan ini oh ini yang punya CBR ini yang punya R25 jadi ini apa namanya kalau cuma pendek seperti ini aku lupa ya pokoknya anggap saja ini leding nya boy nah ini tinggal pilih ini untuk leding keduanya untuk leding pertama kita masih pakai bawaan DCDW yang langsung dua pipa untuk silinser out nya nah ini ada dua opsi ya kalau yang ini kita pernah pakai itu yang konsep modifikasi YREX pakai seperti ini masuk boy nah kali ini kita akan pakai kenalpot ini model Austin Racing yang model gundag disini sarangannya full yang waktu itu kita buat eksperimen ke 3GDM jadi banyak yang request di konten sebelumnya coba dibuat gundag nah ini sudah tak persiapkan untuk leding-leding nya boy cuma ini kemarin belum tarayin ke fiction kamoranya sudah lecet karena waktu di 3GDM itu suaranya memang menggelegar dan di luar ekspetasi banget geledek mber pokoknya campur harus jadi satu boy sampai kenalpotnya jatuh ini kalian belum nonton videonya tonton videonya di atas sini boy jadi untuk silinser kita pakai ini yang ini ditanggalkan boy jadi kalian kalau nonton video ini aku sekali lagi mau ngasih tahu ya bukan menggurui boy cuma ngasih tahu supaya kalian juga kalau mungkin baru nonton yang nonton lama sudah mengerti lah jadi kalau kalian baru nonton pemilihan silinser itu sesuaikan juga dengan konsep modifikasi motor kalian larinya ke konsep mana kalau yang konsep ala-ala road race komorot atau ban gede cocok yang pakai gini tapi kalau pakai ban-ban yang kecil ya ini sangat rekomendasi banget yang CCDW SG6nya boy oke kita tanggalkan ini dan kita akan cari yang pas nanti yang kayak gimana cuma kita akan coba punya motor CBR250 dulu nah ini dia masuk boy nah ini bundok di bawah pas di bawah step dan ladenya seperti ini oke kita akan buat kedudukan dulu kira-kira pasnya nanti kayak gimana boy ini gak bisa kan santun belas oke oke kita lanjut pasang kenaponya dulu seperti ini boy pas di bawah step dan ini kita pasang disini sama-sama internet 50 lah ya dan pas di bawah step seperti ini boy dia bundok keren cuma kita harus nambahin ini klemannya karena untuk ini dia gak ada bracketnya boy sebenarnya aku paling agak aras-arasan itu boy pakai kenapot yang ada klemannya seperti ini cuma ya mau gimana lagi boy mau gak mau adanya cuma ini terpaksa kita pasang boy tinggal buat kedudukan di atasnya dulu ini entah nanti disini atau di belakang atau kayak gimana boy kita buat kedudukannya dulu boy berlama-lama kemudian oke bracket kenapot kita buat seperti ini boy ternyata cukup lumayan pas kedudukannya gitu boy sekarang sebelum lanjut buat proses engine on kita finishing dulu fixen kamoranya disini karena disini variasinya master ramp kita buat warna biru dan jalur disini biru kemudian yang lain penis tipis-tipis biru jadi kalau dengan merah ini kan gak masuk jadi kita akan finishing pasang strippingnya stripping kita akan pasang beberapa item bagian supaya makin gacor aja dilihat lebih serasi lo itu push kok dari tadi ngeyang-ngeyang terus push lapar lapar ngaleh dia boy malu depan kamera boy oke untuk strippingnya ini dia boy pake stripping custom lagi boy buat sendiri modelnya gak terlalu istimewa boy kita cuma pake stripping model standar karena kita ngejar look fiction supaya gak hilang gitu jadi untuk strippingnya disini kita akan pake yang model fiction sama persis dengan stripping yang standarnya cuma disini bedanya warna biru dan perpaduan hitam stripping kita gunakan bukan stripping transparan namun ini sudah laminasi dan kalian bisa lihat efek laminasinya kayak clear gitu ya selarap-selarap dan bahannya max decal ini sangat lengket juga kalau sudah pake itu buat harian jangka panjang enak gitu boy juga sayap sama kiri dan kanan boy untuk pernik-pernik yang kecilnya disini ya tulisan silumannya nah ini kemudian ini juga pernis tipis-tipis ke bagian tanky warna biru juga ini untuk bodi belakang dan strip sayap-sayapnya gitu boy ini tulisan-tulisan silumannya versi bahasa Jepang boy ya oke jadi kita akan mulai dari sayap terlebih dahulu strippingnya gak banyak kan boy cuma tipis-tipis seperti ini doang gitu boy harga kemarin kisaran Rp195.000 lah boy ya sudah dengan ongkirnya boy nah untuk sayap ada stripping yang fiction ini kan sama persis boy cuma untuk sayapnya disini karena cuma stripping variasi bawaan dari sayap ini waktu kita beli motak kelontok atau cabut itu gak bisa ini sudah di clear betapa tipisnya stripping ini jadi mau gak mau kita langsung timbul atau timpah supaya tulisan fictionnya ini masih ada gitu boy ya mungkin nanti yang kelihatan cuma di bagian sini yang warna silvernya ini boy kayak gini gampang banget boy ya seperti biasa dari tengah dulu dan karena kita akan tutupi merahnya jadi dibuat warna seperti ini tapi kayaknya kebalik boy ini yang sebelah boy karena LC 4 voltnya disini ini baru yang bener gitu boy ya dipasang patokan bawah jadi jangan sampai yang di bawah sini kelihatan merahnya kita tutup aja gini oke nah sudah ketempel ini CC boy ada yang sedikit dirubah dulu boy untuk strippingnya sudah terpasang boy warna biru serasikan dengan ini boy nah serata-serata biru gradasi ala putih biru muda dan disini juga biru muda tulisan silumannya yang bahasa Jepang ya bahasa Jepang atau sedan boy jadi sudah tertempel disini untuk bagian atas juga sama kiri kanan kayak stripping standaran original fiction gitu boy nah ini kelihatan kan selarap birunya dan untuk belakang seperti ini dia boy nah untuk belakang cuma terbuat simple juga tipis seperti ini cuma grafis doang yang garis plus putih lejar look ala konsep standaran sekarang sudah beres terpasang semuanya kayak gini penampilannya boy makin terlihat hidup bukan tinggal next eksekusi isi bahan bakarnya terlebih dahulu boy bahan bakarnya semoga gak bocor thank you boy bahan bakar kita cuma ngetap pertama saja gak usah mahal-mahal boy masih terjangkau dan nanti akan kita coba engine on kan apakah bisa hidup seperti dulu kalah karena motornya ini terbilang sudah satu tahun terbengkalai tidak bisa hidup projeknya cukup lumayan lama kemarin boy oke kita buat 2 liter setengah aja dan langsung kita lihat full pumpnya nanti apakah bisa hidup atau enggak gitu boy kita dengarkan full pumpnya apakah hidup atau enggak kalau hidup coba full pumpnya ini lho engine tukat oke hidup full pumpnya boy 1 2 sudah mulai ngisi 7 oke sudah hidup 7 kali kita bawa keluar untuk engine on tentunya engine on kita turun dulu kelihatan gawode dan padat banget boy akan ganti oli dulu tuh wah gila langsung kecil badanku kelihatan disini boy gagal engine on ini bocor disini tankinya masih bocor bensin atas dengan kencang dan dibuka nganunnya sayap sayap nge h banjir dendam dia boy nge ini menekan sini sempat kebicaraan telah tersebut oke sudah kita cabut dan kita cek boy ternyata ini yang buat bocor tadi di bagian pulang di sini thank you full karatan jadi harus di amplas dulu pakai amplas 800 oke lanjut amplas aja kita nanti akan untuk finishingnya kita akan coba pakai TPA supaya enggak terlalu bocor-bocor amat gitu jadi ngerembes lewat sini buka-buka karatannya tadi boy dia hasil cuma hasilnya enggak terlalu berpengaruh Oke kita bersihkan terlebih dahulu padahal tinggal engine on boy tinggal satu langkah lagi tapi ada lagi problemnya seperti ini kalau bisa lihat banjir buangnya banget bensinnya yang kebuang emang hanying masih belum beruntung boy mana sudah sore 534 kayaknya engine on enggak nutut kalau untuk cahaya matahari karena sudah gelap boy ya jadi kita akan finishing nanti tetap kita akan enjin on kan cuma kayaknya posisinya malam gitu boy Aduh sudah sangat lagi sana Oke nanti tak sepil kalau sudah kepasang semuanya kembali boy karena kita harus bersihkan karat-karatnya tadi gitu Boy ya Oke sabar ini memang ujian yang cukup luar biasa Boy rasanya anjing mbak setelah kita lanjut bersihkan semua karatnya tadi kita pasang tanknya kembali jam 552 Boy untung banget ada adikku kalau biasanya sendiri itu kualan tadi kita buka Boy ya pertama yang kebuang pertama kurang lebih ada di satu liter lah satu liter setengah Boy cukup lumayan banyak dan nyesek jadi kita harus pasang lagi satu-satu bodinya ini pada bodinya kita sudah buat segapuh mungkin supaya bisa terpasang cuma ya itu tadi kendalanya disitu Oke kita lanjut bawa di tempat terang aja tapi kayaknya biar malam engine on ayo biar malam cari tempat suruh motornya Oke kita akan dorong bosannya belum ada akhirnya gitu Boy jadi harus didorong aja cari tempat buat engine onnya nah nyurung ke Boy nanti Boy ya Oke kita bawa masuk dulu Boy satu dua tiga oh oh sandalnya lunyu kata sandalan kata sandalan kata sandalan kata sandalan oke Boy jasih Boy aku luar biasa tadi Boy mumpung masih bongkaran kita akan coba kita engine on kan dulu nanti kalau sudah bisa hidup ya kita lanjut pasang takutnya ada kabel-kabel yang dimakan tikus atau gimana karena motor ini sudah lama banget hidup itu Boy satu semoga hidup ya Wow oke kita coba mengganti oli doang iri wall Boy kita harus lepas underclaw-nya terlebih dahulu karena underclaw-nya disini menutupi tempat filter olinya oke kita buka underclaw-nya dulu ini terakhir berganti oli waktu buat konter dealer Yamaha tahun lalu Boy Wow warnanya udah cukup lumayan menghitam pas kita ganti dan tap olinya kalau motor seperti itu dua liter Boy biasanya gitu kita pakai Yamalook sport premium yang kemarin cuma kali ini kita cuma akan pakai oli cell advance yang biasa kita gunakan ke metik-metik gitu ini yang khusus empat tak satu liter dan untuk motor ini dia 1800 jadi kita akan sisakan nanti 200 mili puluh empat puluh cuma ya nggak masalah pantas harganya jadi 71 ribu kalau daerah kalian berapa harganya boys feel di kolom komentar Boy ya oleh seperti ini pengalaman teman-temanku yang suka dipermotoran itu bagus Boy dia di mesin bersih nggak kita minggalkan kerak gitu oke kita tunggu saat baru nanti kita isi olinya Boy a few minutes later everybody wanna do the same thing that's why we ain't on the same page do my own thing and I maintain flow like water so I'm going mainstream oke boy oli sudah keisi semuanya tadi kita sudah coba buat hidupan lagi ternyata wah bener-bener luar biasa nggak semudah yang kita bayangkan Boy kirain tadi engine on langsung hidup gitu ternyata tidak semudah itu Boy ini kita habis bongkar untuk bagian throttle body nya tidak keluar bensin ini businya kita sudah bongkar tidak keluar pengapian jadi bingung gitu Boy ada PR lagi buat kita cuma kita akan coba hari ini mengeluarkan bensinnya ke throttle body nya disini soalnya mungkin kemungkinan besar ya 95% itu full pump nya ini kotor karena full pump ini itu sudah satu tahun nggak digunakan ditambah lagi tanky nya sudah bekas las-lasan kita buat kedudukan full pump barunya sehingga full karat kayaknya disitu jadi untuk full pump nya jadi nyendat-nyendat kayak kalian kencing kemudian ditahan-tahan gitu jadi nggak terlalu maksimal bensin yang keluar jadi kita akan coba bersihkan full pump nya ini namun berhubung ini jam sudah ini 8.49 hampir jam 9 malam lagi sudah nggak ada yang jual pembersih karbu cleaner atau injektor cleaner ini mau nggak mau harus nunggu besok hari untuk cari kemudian dibersihkan kita lanjut besok hari lagi Boy jadi untuk fiction kamera kali ini aku mau istirahat dulu Boy ada PR yang memang luar biasa Paul mumet dari pengapian nggak ada bensin nggak ada jadi kita mulai satu persatu cari solusinya istirahat dulu Boy oke kita istirahat dulu Boy in next day Oke kita lanjut di hari berikutnya ini sudah kita bersihkan full pump nya menggunakan ini karbulator cleaner dan kita lihat apakah full pump nya sudah bisa keluar bensin dengan lancar kita akan coba nyalakan terlebih dahulu Boy 123 belum ada tanda tanda oke sudah lancar udah kayak uyo sapi nih Boy ya jadi sekarang kita langsung pasang tanky nya dan kita cek apakah bisa hidup atau enggak masalah masih berlanjut tadi sudah kita bersihkan full pump nya tapi masih zonk injektor nya nggak mau keluar bahan bakar sekarang kita coba start dan kita akan benahi ini memperbaiki sekaligus membersihkan semoga jadi ya kalau nggak keluar bensinnya berarti zonk ini harus diganti cuma kalau masih keluar bensinnya ya berarti masih bisa kita gunakan Boy untuk cara membersihkannya ini spesial buat kalian yang motornya gampang macet kita menggunakan sebuah selang selang disini cuma custom atau remix dari pembersih pengharum ruangan dan setelah kita ambil ujungnya dan disini selangnya dikasih seperti ini dilem karena ini akan menimpa tekanan yang begitu besar karena kita menggunakan press tone sebagai penekan atau cairan pembersihnya nanti Boy ini press tone yang pembersih injektor ataupun cardbook inner Boy jadi untuk caranya ini yang injektornya kita sambung kabel negatif dan positif langsung ke aki kita buatkan soket kedudukan kemudian pada soket injektornya sudah beres terpasang ini yang lubang pinnya kita masukkan selang Boy nah selang yang kita custom remix tadi kita masukkan ke dalam sini kemudian ini dimasukkan ke sini langsung coba masukkan masukkan ke press tone nya bersamaan antara ini kita pancing dulu nah ini ada suaranya tapi ini enggak keluar Boy kalian bisa lihat terdengar suara tapi enggak keluar di harus bersamaan gitu ya oke satu tunggu 123 semoga jadi tekan oke Boy sudah jadi ini awalnya tadi kecil-kecil sekarang sudah mulai lancar Boy Nah oke hop 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 pas Oke injektor yang ini sudah terbersihkan jadi untuk membersihkan dua injektor itu caranya sama enggak ada yang beda Boy ya Oke semuanya sudah bersih tinggal yang satunya Boy jadi caranya seperti itu untuk bersihkan injektor yang ter sumbat ke motor injeksi kalian entah Vixens, R15, MX King, Vario, Beat, pokoknya semua motor caranya seperti itu, ini teknik ngakalin dengan modal yang cukup terjangkau banget gitu Boy jadi injector sudah dibersihkan sudah kita pasang semuanya seperti itu boy sekarang tinggal lanjut kita rakit dulu semuanya semoga aja jadi ya dan untuk ini sudah enggak ada kebocoran bagian tanky nya tanky nya sudah oke boy nah sudah enggak ada bensin-bensin yang bocol sekarang tinggal kita rakit dan kita pasang semoga bisa hidup kita akan pasang semuanya sekaligus satu kali boy karena masalah pokok semoga hanya di injectornya yang kesumbat itu boya Oke kita mulai eksekusi berhubung sebelum mau sore boy sudah kepasang lagi boy untuk sayap headlamp nya kepasang sayap dan tanky sudah beres semuanya yuk sekarang kita bawa keluar buat coba engine on di sana boy sekaligus kalau memang nggak bisa hidup ya ya udah kita cari rantai gear atau gimana kita dorong tapi semoga aja sudah bisa hidup ya Oke kita bawa keluar terlebih dahulu fiction kamoranya oke fiction kamoranya sudah di luar dan semua sudah terpasang untuk penyakit yang paling pokok tadi ternyata di bagian full pump nya kita sudah bersihkan semuanya kita akan coba jumper dulu boy pegang motornya itu ini harus sisar kaki soalnya boy hitungan ketiga aku kupingin ya oke boy kita akan coba masuk gigi boner 3 lupa boy wow ada tanda-tanda mau hidup semoga bisa hidup 123 on akhirnya fiction kamoranya bisa engine on boy setelah sekian lama biarkan panas dulu olinya biar dulu soalnya olinya baru kita ganti Boy dan sambil nunggu olinya naik sambil dipanaskan jadi kita sepil tipis-tipis dari varasi-varasi stripping-strippingnya gitu boy ya sepilannya seperti ini dia boy dari kenalpotnya kita lihat dulu saat sudah terpasang kayak gini apakah bocor baru kita lihat oke bagian sektor atas juga stripping-strippingnya yang terpasang tadi aku bilang ini bagian atas strippingnya itu seperti ini boy kayak stripping standar kemudian samping sini strippingnya ada tulisannya cina-cina silumannya boy ya setan boy karena fiction ini kawin silam banyak banget yang belakangnya cuma tambah spill kayak gini doang gitu boy jadi untuk tampilan bodi belakangnya seperti ini boy wow garang tenang boy kalau dari belakang boy suaranya juga merduh didengar kemudian kalau dari depan lampu-lampuannya nah untuk lampu depannya seperti itu boy sangarpol bukan fiction 2 pipa boy oke jadi untuk motor ini sudah bisa engine on akhirnya boy setelah sekian lama perjuangan cuma seperti aku bilang di video sebelumnya ini RPMnya belum kita sambung jadi untuk kabel RPMnya masih netral ini ya kita belum dapat sambungan kabel yang pas tinggal RPM dan speed nanti aja kita menyusul yang penting bisa engine on terlebih dahulu yang paling pokok boy soalnya sayang motornya kalian mungkin lama-lama belum bisa engine on dan untuk suara kenalpotnya seperti ini dia pakai kenalpot model bundek yang copy Austin main engine purbaliga ini pakai clamp sebenarnya kalau nggak pakai clamp bisa cuma nanti takutnya muter-muter kenalpotnya gitu boy ya jadi oke untuk kenalpotnya biarkan mesin kayaknya sudah mulai panas sih ini boy kita akan coba geber tipis-tipis dulu gitu boy nah dari samping sini sangarpol kita coba gas dari sini aja gitu boy oke mungkin sudah panas boy kita coba gas dulu boy wah lama banget nggak dengar suara kenalpot 2 silinder seperti ini boy wow enak banget suaranya boy adem kalem di gas gas oke oke boleh-boleh jangan terlalu main gas gas gitu boy ya tapi ngomong-ngomong suaranya emang enak merdu sih boy aku penasaran kalau dinaikin itu kayak gimana gitu boy berat banget boy sumpah untuk posisi kedudukannya wow langsung kita keker boy rem depan belakang sudah enak masa yang belum bisa buat jalan oke oke boleh stop jangan terlalu digas-gas takutnya nanti malah overhead belum bisa buat tes jalan malah auto mati gitu boy tapi bohong oke boy akhirnya Fiction Camera kan bisa engine on dengan suaranya enak masih mulus mesinnya masih ting-ting walaupun sudah ada kurang lebih 1 tahun nggak engine on ya itu tadi kendalanya yang pertama di bagian full pumpnya yang full kotor banget boy untuk tampilan Fiction Camera ini memang bener-bener luar biasa aku seneng banget kelihatan padut boy jadi banyak yang request untuk batok depannya itu pakai batok lampu Fiction NVA cuma aku kayak kurang ngeserk aja soalnya kalau pakai NVA itu kayak kepala pahlawan bertopeng gitu boy kecil banget nggak cocok dengan bodi belakangnya yang sudah senderung semok dan untuk tanki dan sayap serta kaki-kaki mesinnya boy jadi oke untuk Fiction Camera kira-kira gimana menurutmu boy ini suaranya sekali lagi boy merdu banget kan nah enak banget boy jadi tampilannya silahkan spill di kolom komentar menurut kalian Fiction Camera nilainya berapa 1-10 ramekan di kolom komentar boy karena Fiction Camera ini sudah bangkit dan comeback kembali tinggal next kita buat tes jalan untuk tes ride rencana mau buat tes ride cuma untuk bagian belakang gearnya belum ada dan rantainya belum ada nih oke Fiction Camera seperti ini auto kelihatan gede dan aku kelihatan kecil gitu boy ya pasnya sudah berputar karena mesinnya juga sudah panas boy akhirnya perjuangan kita selama ini membutuhkan hasil boy ya oke boys sampai dulu untuk konten kita kali ini Fiction Camera setelah perjuangan berhari-hari bisa hidup seperti ini dan suaranya pakai kenalpot ini enak banget dibandingkan pakai kenalpot-kenalpot yang CCDW serangan setengah kemarin boy ya oke langsung engine off aja boy jadi oke jika kalian suka video ini jangan lupa boy klik like dan klik subscribe boy ini serta nyalakan loncengnya agar pendapat mudi penih dengan motor-motor keren dan mudi video selanjutnya boy see you and goodbye like Jangan lupa like subscribe disini sub indo by broth3rmax